Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, aku buat brownies kukus mekar Ini buatnya sangat mudah banget, dijamin anti gagal Enak banget, moist banget, dan nyoklat banget ya Mau tau gimana cara membuatnya? Yuk, saksikan terus ya, video aku ini sampai dengan selesai Siapkan wadah, lalu letakkan ayakan Kemudian masukkan 100 gram tepung terigu 2 sendok makan coklat bubuk Tambahkan setengah sendok teh baking powder Seperempat sendok teh soda kue Lalu kita ayak Kemudian tambahkan dengan 120 gram gula pasir Dan kita aduk hingga tercampur merata Tuangkan air sebanyak 125 ml Kita tuangkan secara bertahap saja 125 ml itu sama saja Setengah gelas belimbing Lebih sedikit ya, teman-teman Lalu tambahkan dengan 5 sendok makan minyak goreng Aduk hingga tercampur merata Kemudian kita akan aduk terlebih dahulu Menggunakan spatula seperti ini Dengan cara sistem balik Agar di bagian bawah minyaknya tidak ada yang mengendap Dan kita aduk hingga tercampur merata Selanjutnya kita akan masukkan cokocip secukupnya saja Dan disini aku sudah baluri menggunakan tepung terigu Tujuannya agar nanti pada saat kue yang sudah matang Tidak mengendap di bagian bawah ya Kemudian kita saring Dan kita ambil cokocipnya saja Lalu kita aduk hingga tercampur merata Ini sudah Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam cup Nah seperti ini Kita akan masukkan ke dalam cup Sampai penuh adonannya Agar nanti Jika sudah matang Kuenya terlihat cantik Teman-teman bisa juga Masukkan setengah bagian Saja adonannya Tapi disini agar terlihat cantik dan muncul Jadi aku penuh memasuki adonannya Seperti itu ya teman-teman Terima kasih Seperti itu ya teman-teman Sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu Ini airnya sudah mendidih Langsung saja kita masukkan ke dalam kukusannya Sudah masuk semua Kemudian kita akan masak Menggunakan api yang paling besar Selama 15 menit Dan jangan lupa tutup kukusannya Dialasi menggunakan kain serbet ya Setelah 15 menit Kita buka tutup kukusannya Nah seperti ini ya Mekar sempurna Kemudian kita matikan api kompornya Dan kita angkat Kemudian kita tiriskan terlebih dahulu Satu resep menghasilkan 6 buah brownies kukus Nah sekarang kita akan Cicipi terlebih dahulu Sekarang kita lihat teksturnya Ini beneran super lembut banget Dan di bagian dalamnya terlihat moist banget Seperti ini ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak banget Nyoklat Teman-teman wajib banget Untuk dicobain di rumah Gimana bisa ya Cara membuatnya Silahkan dicobain di rumah Semoga bermanfaat ya Video aku ini Terima kasih Sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati